Anda kembali bersama kami di obrolan malam yang saya wawancarai siang hari demi bisa tetap bersama Ibu Siti Nurubaya. Ibu, tadi kita bicara soal banyak hal yang sudah disepakati, termasuk juga mungkin komitmen-komitmen atau perjanjian-perjanjian bilateral dengan beberapa negara di G20 maupun di luar dari itu. Tapi poin pentingnya adalah bagaimana, Bu, setelah KTT G20 ini, apakah bisa dikawal kita punya target untuk menekan emisi karbon, itu kan tarik-menarik kepentingannya besar sekali, Bu. Mungkin kelompok pengusaha bisa bilang, aduh kita butuh dana besar untuk bisa transisi, kita harus ganti segala peralatan dan lain-lain. Mencari titik tengahnya apakah sudah dipikirkan atau sudah ada justru roadmap-nya, Bu? Yang jelas, saya ingin sampaikan dua hal ya. Berarti arahan Bapak Presiden pasca G20 dan yang kedua target-target kita. Kita sudah dipanggil di rapat kabinet oleh Bapak Presiden untuk tindak lanjut dari KTT G20. Itu sudah ada dakar-dakar agendanya. Jumlahnya seribu halaman lebih ya. Saya nyambil yang bagiannya KLHK sudah saya pelajari dan beberapa agenda yang terkait dengan KLHK juga sudah kami pelajari. Apa yang penting di situ, memang pertama, saya bicara targetnya nanti dulu. Ini dulu yang operasional. Arahan Presiden ya. Kita mengikuti bilateral-bilateral apa saja yang dengan Bapak Presiden. Terutama yang terkait lingkungan ya, yang saya bicarakan. Kita juga mengikuti diskusi-diskusi dengan substansi yang umum dan esensial untuk lingkungan. Apa yang kita lakukan kemudian, kita tahu bahwa negara-negara maju itu kan punya kewajiban sebetulnya kalau diiklim untuk memberikan kontribusi. Dan mereka bukan yang gak mau, saya lihat. Mereka ingin juga, tetapi ingin jelas apa kegiatannya dan akan bagaimana. Saya bisa mengatakan bahwa dari yang paling hangat dari KTTG 20 ini setelah meeting Pak Jubaiden dengan Presiden Jokowi tentang beliau akan mendukung kita di orangutan primata, itu sudah kita tindak lanjuti. Sekarang sudah ada pledge yang sudah disiapkan rencana kerjanya 50 juta dolar. Jadi artinya, Angkanya konkret ya, 50 juta dolar. Konkret kegiatannya, konkret angkanya. Itu yang paling penting. Dan memang Bapak Presiden orangnya begitu. Jadi jangan ada dana, diencrit-encrit sana-sini bagi pemerintah. Itu gak bisa. Pokoknya ada dananya, lakukan, fokus, dapat sesuatu. Nah, Amerika ini memang mainnya di biodiversiti. Berbeda sama Inggris. Inggris juga kita ternyata sudah follow up juga. Jadi, kita punya instrumen diplomasi kita di iklim dan di internasional, yaitu yang kita sebut agenda forest and land use net sink pada tahun 2030. Follow net sink ya. Artinya apa? Khusus agenda iklim terkait hutan dan penggunaan lahan, kita sudah memperkirakan bahwa tahun 2030 itu sudah bisa negative emission. Jadi, malah sudah nyerap karbonnya. Artinya apa? Artinya kita bisa menolong sektor yang lain. Sektor energi, misalnya begitu. Nah, ini kita udah bicara 2030 loh. Apa gak hebat Indonesia? Sebentar lagi loh itu 2030. Orang mikirnya 2050 kan? Tapi kita udah bisa hitung dari posisi kita, dari kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi sejak 2015-16 kalau di lingkungan dan kehutanan, kebijakan itu mulai muncul di 2016. Karena kita mengalami masa sulitnya di akhir 2015. Itu udah. Setelah kita hitung, kita rinci semua kegiatan yang kita lakukan sekarang, itu bisa kita net sink. Tapi, tentu saja ada yang bisa dikerjakan dengan dana sendiri. Kalau dengan APBN kita sendiri, kira-kira baru 25 persen lah. 34 persen. 25 persen untuk konservasi, kalau keseluruhan bisa 34 persen. Jadi, kita tinggal berinteraksi terus dengan internasional. Kita sudah punya MOU dengan Amerika. Kita sudah punya MOU dengan Inggris. Kita sudah punya MOU dengan Norwegia. Kita juga punya kerjasama dengan Jerman, dengan Jepang, dengan Korea. Udah banyak sebetulnya tinggal dikonsolidasikan. Kita, yang terbaru nih, rapat kerja badan pengelola dana lingkungan hidup, kan untuk itu semua kan sebetulnya faktor dana pastilah paling menentukan. Nah, itu ada namanya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2017. itu tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup. Nah, di situ ada pengelolaan dana lingkungan hidup yang bisa datang dari mana aja. Dari CSR swasta. Jadi, skema penggayaannya beragam ya? Di situ diatur. Dan sekarang, kalau kita ikuti, kira-kira mereka sudah punya anggaran lebih dari 900 juta USD. Kan lumayan. Itu berapa triliun? Hampir 14-an triliun ya, saya kira. Tapi yang paling penting, seperti kata Pak Presiden, yang penting itu digunakannya untuk apa? Dan harus jadi. Jangan cuma asal-asal aja. Dan yang sebagai follow-up KTTG 20, kita dengan 56 juta dolar dari Norwegia, kita sudah akan melakukan rehabilitasi lagi. Pemulihan lingkungan. Jadi, abis ini juga mangrove juga dengan Uni Emirat, walaupun dia di luar, tapi kan skemanya yang penting ya. Kemudian dengan Jerman juga ngurus mangrove. Jepang juga urus mangrove. Jadi banyak. Belum lagi yang di sektor energi. Itu kan saya nggak tahu. Bagiannya Pak Arifin, Menteri SDM, tapi saya kontrol emisinya. Kalau lihat target emisi, kita memang sudah memperbaiki, meningkatkan target emisi kita. Target penurunan emisi. Bulan September kemarin, kita memperkuat target penurunan emisinya Indonesia. Jadi, kalau kita dengan dana kita sendiri, yang saya tadi bilang cuma 34 persen dari kebutuhan, itu kira-kira dari 29 persen sebelumnya menjadi 38,9 persen. Ini naik, kan? Terus yang kalau kita punya kerjasama teknik luar negeri, itu 41 persen naik menjadi 42,3 persen. Tapi jumlah ini, kalau kita hitung sampai detil, sampai rinci banget, itu sebetulnya kita bisa main di angka 45 persen lebih. Dalam arti, saya nggak mau janji yang berat-berat. Janjinya dikit aja. Yang penting hasilnya, misalnya low promise, high deliverables. Kalau Ibu sebutkan tadi angka-angkanya, kan kalau kami naik beberapa persen. Tapi mungkin Ibu bisa cerita, untuk naikin angka segitu, waduh, setengah mati. Nah, jangan waduh dulu nih. Berantem dulu. Setengah mati, berantem dulu. Dalam arti bahwa, berantem kita harus jelaskan pada pemirsa, berantem ini dalam arti bahwa, karena masing-masing negara punya kepentingan, di dalam negaranya juga punya berbagai kepentingan. Ibu yang paling bisa cerita tuh. Iya, jadi kita mengajak yang menaikkan ini, ya Pak, kan gini, emisi kita, penurunan emisi terbesarnya itu dari kehutanan. Itu kira-kira 60-an persen, 63 persen lah. Setelah itu, energi. Yang lain sih kecil-kecil. Kenapa yang kehutanan besar? Karena contohnya kebakaran hutan aja. Kita itu harus mengurangi itu antara 1,2 sampai 1,8 giga ton. Artinya 1.800 juta. Atau 1.200 juta. Kira-kira angkanya segitu. Dari kebakaran hutan aja, tahun 2015, yang gede-gedean itu bikin susah semua orang, itu angkanya dari kehutanan hampir 7-800 juta. 600 juta aja dari kebakaran. Berarti kalau kita bisa beresin kebakaran hutan, kan kita nurunin banyak. Angka sekian, 600 juta ton CO2, di tahun 2015, sekarang tahun 2020, angkanya cuma 28 juta loh. Turunnya banyak kan? Terus saya coba, kemarin saya cek datanya, 2022, itu 2021 tadi itu ya, 28 juta yang dari kebakaran. Dari 600 juta lebih loh. Terus tadi, Turun rastis ya? Turunnya jauh banget, yang di 2022, angkanya saya hitung, saya lihat anak-anak udah hitung 22 juta. Lari turun lagi, tapi dikit. Cuma emang mesti hati-hati, karena 2023 diproyeksikan akan lebih panas. Kita lagi beres-beresin bagaimana menjaga di 2023 ini yang kemungkinan akan panas. Jadi target-targetnya seperti itu. Karena begini, kenapa dia jadi penting untuk naik-naikin itu? Internasional itu kan maunya 50 persen. Menurunkan emisinya itu sampai 50 persen. Karena ada studi-studi ilmiahnya itu kan yang mengatakan sudah gawat. Jadi kita harus ada akselerasi ya? Harus ada akselerasi, harus ada penguatan juga. Maka di istilah mereka itu ada semacam aliansi komunitas 45 persen. Saya bilang, saya nggak peduli. Angka-angka itu ya? Angka-angka itu. Pokoknya kalau Indonesia, saya bilang, pokoknya kalau Indonesia, lingkungan yang bersih, itu merupakan hak warga negara Indonesia. Saya mau bicara soal itu. Kita sudah bicara di dua paruh obrolan malam ini soal KTTG 20 dan follow up atau keberlanjutan dari berbagai hal yang sudah disepakati di KTTG 20. Saya mau bicara mengenai program di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri. Itu seperti apa? Untuk sama-sama tadi ya, mewujudkan tadi hak setiap warga negara adalah untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Nanti kami bahas sesaat lagi. Masih bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurubaya. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, comment, dan share video ini ya. Terima kasih.